Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Intro Kawasan Kampung Jawa Samarinda terendam banjir menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Intro Jalan Ring Road 1 dan 2 Samarinda kembali ditutup oleh warga setelah ganti rugi lahan tak kunjung dibayarkan oleh Pemple Kaltim. Intro Pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Pasir Utara mengundang perhatian berbagai kalangan. Intro Luapan air berarus deras terjadi di Jalan Pasundan Kampung Jawa, Samarinda Ulu, Senin Siang. Luapan air yang diawali hujan deras menyebabkan pengendara kesulitan melintas. Beberapa pengendara sepeda motor memilih berbalik arah untuk menghindari kerusakan mesin akibat terendam banjir. Meski begitu, tidak sedikit yang tetap nekat menerobos genangan air. Seorang pengendara menyatakan banjir seperti ini kerap terjadi saat hujan deras. Meski durasi banjir tidak terlalu lama, namun cukup berdampak bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut. Kampung Jawa sih. Kampung Jawa. Sudah sering lewat sini Pak? Sering. Banjir ini gimana Pak? Sudah sering ngeliat atau gimana? Kalau bujur ya. Banjir ya? Kalau banjir lewat. Iya, iya. Kalau kondisi gini biasanya Pak Pak balik arah, cari jalan alternatif atau lanjut? Balik arah. Balik arah ya. Banjir seperti ini tidak hanya merendam jalan, namun meluas hingga ke rumah-rumah warga. Dalam kondisi seperti itu, warga hanya bisa pasrah. Ini rancang banget ya. Deras sering ya? Sering. Kalau hujannya awet, deras tuh sering. Sering ya? Ini kendalanya apa di sini Mas? Kendalanya itu airnya ngendap. Ngendap ya? Untuk drenasenya sendiri? Drenasenya tapi lancar aja. Jadi air yang di sini nggak menggenang lama. Nggak menggenang lama ya? Kemudian kalau kondisi seperti ini, ada rumah warga yang masuk air atau gimana? Rata-rata banyak. Rata-rata banyak ya? Di area sebelah kiri sama kanan lumayan banyak ya? Lumayan banyak ya. Warga meminta Pemkot Samarinda mampu mengatasi persoalan banjir di kampung Jawa ini karena sudah terjadi menahun. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Yoyo Irwan dan Gusti merupakan sopir truk pengangkut BBM Pertamina jenis Pertalait. Ketiganya kini jadi tersangka setelah dilaporkan ke polisi oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Direktur Polairut Polda Kaltim, Kombes Poldoni Aditya Warman menyatakan pencurian BBM ini dilakukan ketiga sopir saat dalam perjalanan dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara. Modusnya yakni dengan membuka katup tangki dan kemudian BBM tersebut dipindah ke dalam jirigen ukuran 35 liter. Selanjutnya BBM tersebut dijual eceran dengan harga Rp12.000 per liter. Di dalam, di dalam, di atas kapal. Ini langsung tiga-tiganya kencing atau ya? Iya. Secara bersamaan ya? Nanti untuk modus dan lain sebagainya nanti biar mereka beragakan, kita bersama bisa melihat seperti apa yang sudah dilakukan yang bersangkutan. Pak Dir, di KRI itu kan ada jam khusus untuk angkutan tangki. Apakah pada saat itu dia kencing atau seperti apa? Salah satunya itu. Jadi kami duga bahwa mereka ini bukan hanya sekali, tapi sudah sering melakukan ini dan mungkin bukan hanya mereka. Artinya nanti kita berkomunikasi dari Bihak Ilmu Usaha untuk tindak lanjut masalah ini. Perwakilan perusahaan menyatakan pencurian BBM dari truk Pertanina ini diketahui setelah pengelola SPBU melayangkan protes karena jumlah BBM yang diterima senantiasa berkurang. Komplain dari lembaga penyalur atau SPBU ya, cuman mungkin ini apa, seperti apa itu mungkin mereka yang nanti bisa menjelaskan masing-masing. Artinya kita ada kerugian materi di situ, belum lagi BBM yang harus disuplai di sana masih kosong. Mungkin itu. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam pidana enam tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Rutan kelas 2B berau senin siang menjadi sasaran Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redep, dengan maksud untuk melihat dari dekat kondisinya serta jumlah penghuninya. Dari sidak tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri prihatin karena seluruh ruang tahanan sudah melebihi batas maksimalnya, sehingga para tahanan harus berdesak-desakan di dalam ruang tahanan. Kami sangat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pro, kami sangat prihatin melihat situasi dan kondisi rutan kelas 2B di Tanjung Redep ini, mengingat satu sel sudah over capacity. Terungkapnya kelebihan kapasitas tahanan dalam satu sel membuat Kepala Rutan harus bekerja keras, menjaga keamanan dan ketertiban rutan. Mereka juga berupaya mendapatkan tambahan kapasitas rutan agar para tahanan tidak lagi berdesakan dalam satu sel. Yang di dalamnya memang over capacity. Dan insya Allah, saya, Pak Kejari, serta APH yang lain, aparat mega hukum yang lain, kita akan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan bagaimana mencari solusi over capacity yang terjadi di rutan Tanjung Redep. Saat ini jumlah tahanan di rutan Tanjung Redep ini 638 orang, sedangkan kapasitas rutan hanya 195 orang. Amir Hamzah dan Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya, Ibnu Fadil. Pemirsa Anda kembali menjaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kawasan Kampung Jawa Samarinda terendam banjir menyebabkan arus selalu lintas tersendat. Jalan Ring Road 1 dan 2 Samarinda kembali ditutup oleh warga setelah ganti rugi lahan tak kunjung dibayarkan oleh Pemprov Kaltim. Pembangunan IKN di sepaku penajam Pasir Utara mengundang perhatian berbagai kalangan. Jalan Ring Road Samarinda ditutup oleh warga yang mengaku pemilik lahan dengan menggunakan batu hingga menyebabkan pengendara mobil dan motor kesulitan melintas. Sebagian dari mereka harus berputar arah, sedang sebagian lain mencari celah di antara tumpukan batu agar tetap bisa melintas. Penutupan jalan sepanjang Senin siang ini berlangsung di Jalan Ring Road 1 dan 2. Penutupan ini sudah beberapa kali dilakukan oleh warga dengan maksud untuk menuntut ganti rugi lahan miliknya yang kini sudah berubah menjadi jalan. Aksi serupa sudah dilakukan dua pekan sebelumnya. Saat itu warga bersedia membuka jalan tersebut setelah diberi janji ganti rugi. Ini rencananya sampai kapan Bu Haji? Sampai ada pembayaran. Kenapa harus ditutup lagi? Kemarin kan sudah dibuka Bu Haji. Karena kami yang dibustai. Untuk diredam aja kemarin kan dijanji caritanya rapat antara intern pemerintah. Nah, ternyata begitu sampai waktunya tidak ada kabar beritanya. Berarti kan kami cuma diredam. Nah, sedangkan kesian kami dan kesian dengan aparat kami juga. Kayak pemerintah yang menyampaikan pasang badan lah istilahnya beliau kan. Ternyata tidak ada. Berarti kan itu bohong semuanya. Dengan pemerintah ini kan semua membohongi kami. Warga yang gagal melintas sangat kecewa. Mereka mendesak pemerintah kota dan pemerintah provinsi menyelesaikan kewajibannya agar jalan ini tidak sering-sering ditutup oleh pemilik lahan. Mereka menyatakan penutupan ini menghambat aktivitasnya termasuk untuk angkutan barang dan jasa. Dari gudang kita mau ada kiriman keluar. Jadi ini kan aksesnya ditutup. Tidak bisa lewat sama sekali. Ini sangat mengganggu ini. Sangat mengganggu ya? Sangat mengganggu. Minta tolong pemerintah ini segera selesaikan agar pengusaha-pengusaha di sini yang jualan di sini tidak terganggu. Orang yang tinggal di sini pun jadi susah keluar masuk gara-gara pembayaran ini tidak selesai. Oke. Mas, untuk kantornya sendiri ada di mana mas? Kantor kita ada di sebelah sini seberangnya Budi Bakti. Berarti memang tidak bisa lewat ya? Iya, memang tidak bisa lewat sama sekali. Jalan alternatif yang harus dilalui kemana mas? Jalan alternatif satu-satunya akses lewat sini. Lewat sini aja? Atau Ramani ya, Ramani juga tidak bisa. Mengantisipasi timbulnya kecelakaan di lokasi penutupan jalan, beberapa polisi lalu lintas disiagakan. Warga yang mengaku sebagai pemilik lahan berjanji penutupan kali ini akan terus dilakukan hingga ganti rugi sudah didapatkan. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Perwakilan warga Ringrut Lobahu Sungai Kunjang, Samarinda, Senin Siang memenuhi undangan Komisi 1 DPRD Kaltim. Warga ini diundang untuk menyampaikan persoalan terkait lahan mereka di jalan Ringrut 1 dan 2 yang belum dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Kaltim. Kepada wakil rakyatnya, warga bersama kuasa hukumnya menyatakan bahwa ganti rugi tersebut sudah dinanti lebih 11 tahun. Selama itu, warga merasa hanya dipermainkan pemerintah Provinsi dan haknya dalam bentuk ganti rugi belum diberikan. Tentu kami berharap memenuhi syarat daripada keinginan warga. Warga ini kan hanya satu permintaan mereka jalan itu dibayarkan oleh pemerintah Provinsi. Sudah, nggak ada permasalahan lagi. Dan kondisi sosial akan berjalan normal seperti biasa. Nggak ada penutupan, nggak ada pencegahan, nggak ada apapun itu. Jadi hari ini, pemerintah Provinsi bayar. Udah, gitu aja. Bang, setelah hari ini melakukan RDP dengan DPRD, bagaimana kondisi selanjutnya yang akan dilakukan oleh warga? Ya, tentunya warga Ringrut 1, Ringrut 2 akan terus memperjuangkan hak-haknya. Usai mendengarkan penjelasan dari warga, Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Baharudin Demu heran dengan sikap pemerintah Provinsi Kaltim yang membawa persoalan ganti rugi tersebut ke jalur meja hijau. Persoalan ini dinilai oleh Baharudin Demu sebagai persoalan yang sepele. Hanya saja pemerintah Provinsi yang dinilai membawa persoalan ini menjadi runyam. Ia pun tidak mengetahui alasan Pemprov Kaltim, sehingga dana ganti rugi tersebut masih tetap ditahan-tahan. Pertama begini, kalau kita melihat kronologisnya itu kan kasihan warga. Pemerintah ini sebenarnya tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah Jalan Ringrut 2. Karena kenapa? Sejak 2012 sampai hari ini, 11 tahun itu mereka menunggu. Dan yang menarik adalah ini kan tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa tapi dibawa ke pengadilan. Seharusnya itu kalau ada sengketa baru dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan. Ini kan tidak ada sengketa. Nah itu, jadi saya sih melihatnya bahwa banyak hal yang harus Pemprov klarifikasi. Pemisi 1 berjanji akan mempertemukan warga dengan Pemprov dan Pemkot digelar 13 Maret 2023, agar ganti rugi tersebut bisa segera terselesaikan. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau hingga Senin siang belum menerima edaran penundaan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam kondisi seperti ini, KPU Berau tetap melaksanakan tahapan pemilu. Ketua KPU Berau Budi Haryanto menyatakan tahapan pemilu tetap dikerjakan sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Proses ini tidak akan dihentikan hingga mereka menerima keputusan penundaan tersebut dari KPU Pusat. Intinya bahwa KPU Kabupaten Berau tetap melaksanakan tahapan sesuai dengan PKPU 3 Tahun 2022 di mana tahapan itu mencabut dan itu kita laksanakan. Terkait dengan informasi yang ada sekarang, KPU Berau hanya tetap pada posisi menunggu arahan dari KPU RI. Kami tidak berkompeten dalam menanggapi terkait kemasalahan ini. Kami tidak punya kapasitas untuk menanggapi terkait dengan lingkungan yang beredar di musuh. Berarti itu pun tidak ada edaran Pak ya? Tidak ada edaran yang disampaikan dari KPU Pusat? Tidak ada. Tidak ada. Kita tetap pada sementara tetap melaksanakan tahapan sesuai dengan PKPU 3 Tahun 2022. Ini petugas KPP 1 sebagai keturunan nanti akan mengkoordinir. Isu penundaan pemilu ini muncul setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan agar KPU menunda pemilu 2024. Perintah itu muncul berkaitan gugatan perdata salah satu partai politik yang merasa dirugikan KPU saat verifikasi administrasi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Rumah sakit Bayangkara Balikpapan yang semula masuk kelas 3 kini meningkat ke kelas 2. Peningkatan ini setelah Polda Kaltim menambah sejumlah sarana mulai poliklinik spesialis jantung, fisioterapi, dan CT scan. Kepolda Kaltim Irjenpol Imam Sugianto menyatakan peningkatan kapasitas dan layanan ini dilakukan untuk kesiapan rumah sakit Bayangkara jelang pemindahan Ibu Kota Negara ke Sepaku, Penajam Pasir Utara. Saat ini pun Polda Kaltim masih berupaya agar rumah sakit ini naik peringkat ke kelas 1 untuk layanan rumah sakit di Kalimantan Timur. Alhamdulillah hari ini kita meresmikan yang pertama meresmikan pembangunan beberapa tambahan fasilitas rumah sakit kemudahan itu bisa meningkatkan mutu pelayanan khususnya kepada masyarakat di sekitar Balikpapan maupun di luar Balikpapan dan khususnya lebih khusus keluarga besar Polri. Sekaligus hari ini kita syukuran peningkatan tipe rumah sakit dari kelas 3 menjadi kelas 5. Mudah-mudahan beberapa tahun yang akan datang Mabes Polri kemudian kata IKN di sini kemudian ini ditingkatkan menjadi kelas 1. 2023 untuk menaikkan peringkat layanan tersebut Polda Kaltim masih harus bekerja keras agar berbagai fasilitas dan layanan kesehatan di rumah sakit ini bertambah Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan Puluhan guru penggerak di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini menjadi perhatian serius badan otorita ibu kota negara karena mereka memiliki program untuk mendorong paradigma baru sistem pembelajaran pendidikan di sekolah. Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Ali Mudin menyatakan mekanisme guru penggerak ini basisnya adalah komunikasi untuk menarik bakat dan minat anak didik. Ali Mudin meyakini jika program ini terus dikembangkan di Penajam Pasir Utara maka akan menjadi percontohan di Kaltim termasuk di Ibu Kota Negara Nusantara. Harapan kita dengan guru penggerak ini adalah bagaimana yang ada di BPU ya bagaimana program ini terus dilanjutkan. Nah kaitannya dengan di IKN dengan status saya di IKN sekarang saya berharap ini nanti akan program ini akan kita tarik ke sana gitu ya untuk melakukan akselerasi penjepatan model-model pelajaran modern kepada yang ada di Sumpahku khususnya gitu ya tetapi bahwa yang ada di Mitra juga untuk bersama gitu ya. Meski program guru penggerak tersebut telah berjalan namun para guru tetap menghendaki badan otorita ikut berperan aktif agar kualitas tenaga pendidik semakin meningkat. Seleksi kedua Dan Pak Harri, Pondor Madir Sudah ngerti ya? Pak Kadis mengadakan program-program dan Dia Putih membantu kami untuk mengadakan program-program yang meningkatkan kembali kami atau mengupgrade kembali kemampuan kampung kami sebagai agen pemberubahan sebagai guru penggerak. Jadi kami selalu berada di depan untuk mendidik kembali atau memberikan bimbingan terhadap guru-guru yang lain atau guru-guru yang baru menjadi calon guru penggerak. Dan ke depannya kami berharap PPKU di bawah Pak Harri Mudin walaupun beliau sudah tidak memimpin lagi tapi tetap rupunya masih ada buat kita supaya tercipta pendidikan yang semakin maju dan bisa menjadi contoh-contoh khususnya kota di Kalimantan Timur. Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat mendukung program guru penggerak ini karena menyelaraskan program utama ibu kota negara yang mengusung kota hijau dengan salah satu materinya tentang pengetahuan wawasan lingkungan. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara Bersama sejumlah alumni Rektor Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Ova Emilia mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara minggu siang. Kedatangan Rektor UGM dan rombongan disambut Bupati Penajam Pasir Utara di titik 0 IKN. Ova Emilia menegaskan bahwa UGM menyatakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sepaku Penajam Pasir Utara merupakan langkah strategis pemerintah untuk pengembangan bangsa dan negara. UGM yang berasal dari akademisi tidak memiliki pilihan lain kecuali mendukung sepenuhnya dan siap untuk memberikan kontribusi jika diputuhkan oleh negara. Jelas kami ini sangat bangga dan kami justru memanfaatkan banyaknya alumni yang ada di sini jadi kami siap untuk berkontribusi bagaimanapun apa yang sudah diletakkan sebagai batu ya atau mungkin langkah-langkah strategis untuk pengembangan negeri ini ini kan harus kita bangun untuk segala hal baik untuk penyiapannya ataupun untuk capacity building di sini ataupun untuk pengembangan masyarakat yang tentunya agar lebih sejangkral semuanya. Bupati Penajam Pasir Utara Hamdan menyatakan kunjungan Rektor UGM menambah semangat mereka karena diyakini misi yang dibawa oleh UGM tidak hanya sekedar memberi dukungan kepada pembangunan IKN. kedatangan Ibu Rektor UGM berserta rombongan tentu memberikan semangat dan motivasi kepada kita beliau datang bukan sekedar datang beliau titik nol tapi pasti membawa misi untuk bagaimana UGM secara institusi nanti turut andil membantu masyarakat TPU tentunya untuk ikut berkembang dan tentu turut mensukseskan rencana Bapak Presiden untuk memindahkan buku kota negara ini. Ini komitmen UGM. Sementara itu pembangunan Ibu Kota Negara terus berlangsung. Beberapa bangunan yang kini dikerjakan diantaranya Istana Presiden, Kantor Kementerian, Sarana Jalan, dan Air Bersih. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pemirsa berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Edno Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.